Di tengah ramainya gedai dan restoran mie di Palopo, Mie Gata hadir sebagai pilihan yang wajib dicoba. Terletak di jalan anggrek non-blok, tepatnya di sekitaran area Jumbatan Bolong, Mie Gata menawarkan aneka hidangan mie yang disukai berbagai kalangan, dari muda hingga dewasa. Mie Gata dirintis oleh Muhammad Adrianto Syaputra dan sang istri, Nurmila Saridewi, pada tahun 2018. Awalnya mereka berjualan di lapangan Pancasila dengan menggunakan gerobak, namun usahanya sempat terhenti di masa pandemi COVID-19. Setelah pandemi meredah, Adrianto dan Nurmila memutuskan untuk bangkit kembali dan merintis usaha mereka. Pada tahun 2021, mereka membuka gedai pertamanya dengan nama dan konsep baru, yaitu Mie Gata. Nama Mie Gata diambil dari nama keluarga, dan dalam bahasa Makassar, Gata berarti karet, yang menggambarkan tekstur mie yang kenyal. Konsep kedainya sendiri terinspirasi dari budaya Jepang, karena Adrianto yang mengaku menyukai negeri sakura tersebut. Mie Gata menawarkan berbagai menu mie yang lezat dan terjangkau. Seperti Mie Gata Yamin, 10 ribu, Mie Kishoba, 10 ribu, Koryanda Chicken, 12 ribu, dan Chizubi, 13 ribu rupiah. Kami Mie Gata, dia kebudunya tidak terlalu berkuah. Terus yang kedua ada yakisoba, itu dia agak lebih goreng, dan lebih rempah-rempahnya lebih kuat, lebih sepulang. Kalau yang Mie Gata sendiri bedaannya yang dari yakisoba itu, kalau yang Mie dia agak manis kayak ayamnya. Kalau yang soba itu, yang tadi dia lebih atas, rempah-rempahnya agak lebih kuat. Terus ada yang Chizubi. Chizubi ini makanan kayak pedang, di bukannya sepenuhnya. Dan dalam menu ada misalnya mencari jalan ayam, udang, dan mencari jalan-jalan. Yang terakhir, Koryanda Chicken. Koryanda Chicken itu nasi ayam, untuk perharinya, alhamdulillah ini bisa sampai 80-80 ribu. Kedai Mie Gata memiliki dua area, yaitu indoor dan outdoor. Area outdoor cocok bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan sambil merasakan angin sepul-sepul. Sedangkan area indoor, dengan dekorasi ala Jepang, menjadi spot foto yang menarik bagi para pengunjung. Putri Karlinga mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi, Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.